Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Petugas mencari puluhan orang yang masih hilang setelah tanah longsor di Shenzhen, Tiongkok, diduga longsor disebabkan runtuhnya tumpukan tanah dan bahan bangunan. Eks Presiden FIFA, Sepp Latter, bertekad melawan skor Singh 8 tahun yang dicatuhkan atas dirinya setelah penyelidikan terkait korupsi organisasi induk sepak bola tersebut. Warga Kolombia kecewa dengan kesalahan pengumuman pemenang Miss Universe di Las Vegas, Amerika. Kesalahan tersebut menyebabkan perayaan selama 2 menit saat Miss Kolombia diumumkan sebagai pemenang sebelum akhirnya dikoreksi menjadi Miss Filipina. Warga Palestina menghiasi pohon dekat gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, Tepi Barat dengan selongsong peluru gas air mata. Ini dilakukan sebagai ungkapan keinginan terwujudnya perdamaian setelah peningkatan kekerasan dalam 3 bulan ini. Saya Inofa Purwari untuk kelas VOA.